Hai semua, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas salah satu game legendaris yang telah mengubah lanskap dunia role-playing game, yaitu Final Fantasy II Bilas. Dirilis pertama kali pada tahun 2006 untuk PlayStation 2 oleh Square Enix, game ini tidak hanya menawarkan cerita epik dan dunia yang luas, tetapi juga memperkenalkan sistem gameplay inovatif yang berbeda dari seri-seri sebelumnya. Dari dunia fiksi Ivalis, yang penuh dengan sejarah dan konflik politik, hingga karakter-karakter yang karismatik dan penuh perjuangan, mari kita jelajahi bersama keajaiban dan kompleksitas yang membuat Final Fantasy XII menjadi salah satu game terbaik sepanjang masa. Yuk, simak videonya sampai habis! Final Fantasy XII adalah game role-playing yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Square Enix untuk konsol PlayStation 2. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 2006, dan merupakan bagian dari seri utama Final Fantasy yang sangat populer. Final Fantasy XII Bilas menandai beberapa perubahan signifikan dalam gameplay dan desain dibandingkan dengan entry sebelumnya dalam seri ini. Latar belakang dan setting Cerita Final Fantasy XII berlatar di dunia fiksi Ivalis, sebuah alam yang juga menjadi setting untuk beberapa game lain dalam seri Final Fantasy, seperti Final Fantasy Tactics dan Vagrant Story. Ivalis adalah dunia yang kaya akan sejarah, budaya, dan teknologi magis yang dikenal sebagai Mist. Dunia ini terdiri dari berbagai kerajaan dan negara, yang sering terlibat dalam konflik politik dan militer. Cerita ini berfokus pada kerajaan Dalmaska yang kecil namun strategis, yang terjepit di antara dua kekaisaran besar, Archadia dan Rosaria. Setelah Dalmaska ditaklukan oleh Archadia, sang putri pewaris tahta, Ash, memimpin perlawanan untuk membebaskan negaranya. Toko utama lainnya adalah Fan, seorang anak yatim piatu yang bermimpi menjadi seorang skypirit, bajak laut udara. Bersama dengan karakter lainnya seperti Baltir, Fran, Bash, dan Penelo, mereka terlibat dalam petualangan yang lebih besar, yang melibatkan konspirasi, kekuatan magis, dan artefak kuno. Final Fantasy XII memperkenalkan beberapa perubahan besar dalam gameplay dibandingkan dengan game-game Final Fantasy sebelumnya. Sat. Sistem Pertarungan Active Direction Mansion DB Sistem ini menggantikan pertarungan berbasis giliran, turn-based, dengan pertarungan real-time yang lebih dinamis. Yupa Pemain dapat melihat dan melawan musuh langsung di medan permainan tanpa harus memasuki layar pertarungan terpisah. Gambit System Sistem ini memungkinkan pemain untuk mengatur perilaku dan prioritas tindakan anggota parti dalam pertarungan. Pemain dapat membuat aturan khusus yang menentukan tindakan apa yang harus dilakukan karakter dalam situasi tertentu, seperti menyembuhkan jika HP di bawah 50%. Dua. Eksplorasi Dunia Dunia Ivalice dalam Final Fantasy XII adalah lingkungan yang luas dan terbuka, yang mendorong eksplorasi. Pemain dapat menjelajahi berbagai kota, desa, dan wilayah liar yang penuh dengan harta karun, quest sampingan, dan musuh. Tiga. License Board Sistem perkembangan karakter dalam game ini menggunakan License Board, yang mirip dengan sistem Sphere Grid dari Final Fantasy X. Pemain harus membuka lisensi untuk menggunakan senjata, armor, sihir, dan kemampuan tertentu. Ini memberikan kebebasan kepada pemain untuk menyesuaikan perkembangan karakter sesuai dengan gaya bermain mereka. Empat. Hunts dan Side Quests Selain cerita utama, Final Fantasy XII menawarkan berbagai misi sampingan dan perburuan monster, Hunts, yang memberikan tantangan tambahan dan hadiah bagi pemain. Karakter utama, Van. Seorang yatim piatu yang bermimpi menjadi Sky Pirate. Van memiliki semangat petualang dan tekat yang kuat. Putri pewaris tahta Dalmaska yang berjuang untuk membebaskan negaranya dari cengkeraman Arcadia. Seorang Sky Pirate yang karismatik dan mantan anggota Kekaisaran Arcadia. Balthier selalu ditemani oleh Fran. Fran, mitra dan teman setia Balthier. Dia adalah seorang fiera, ras yang dikenal karena kemampuan fisik dan magisnya. Besh. Seorang mantan Kapten Ksatria Dalmaska yang divitna sebagai pengkhianat. Dia berusaha membersihkan namanya dan membantu Ash. Penelo, teman masa kecil Van yang ikut dalam petualangan mereka. Penelo memiliki sifat yang baik hati dan perhatian. Final Fantasy XII dikenal karena grafisnya yang mengesankan untuk masa itu. Dengan desain karakter yang detail dan lingkungan yang luas dan hidup. Musik dalam game ini digubah oleh Hitoshi Sakimoto. Yang membawa gaya orkestral yang epik dan emosional. Menambah kedalaman dan atmosfer pada pengalaman bermain. Penerimaan dan pengaruh Final Fantasy XII menerima banyak pujian dari kritikus dan pemain. Terutama untuk inovasi dalam sistem pertarungannya. Cerita yang kompleks dan dunia yang kaya akan detail. Game ini memenangkan berbagai penghargaan dan dianggap sebagai salah satu entry terbaik dalam seri Final Fantasy oleh banyak penggemar. Pada tahun 2017, Square Enix merilis versi remaster berjudul Final Fantasy XII The PlayStation 4 yang kemudian diadaptasi untuk platform lain. Itulah ulasan kita tentang Final Fantasy XII. Sebuah mahakarya dari Square Enix yang telah mengukir sejarah dalam dunia gaming. Dari sistem pertarungan inovatif hingga cerita mendalam yang berlatar di dunia Ivalis, game ini telah memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi banyak pemain. Jika kalian belum pernah mencoba game ini atau ingin bernostalgia dengan versi remasternya, sekarang adalah waktu yang tepat. Jangan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.